Intro Hai hai teman teman, welcome to Ryugo Gaming Dan kali ini aku akan memberikan tutorial dasar teman teman atau basic untuk FIFA 22 Jadi aku akan memberikan tutorial dasar dalam bermain career mode Jadi kemarin kalian ada yang minta buat bikin dong caranya main career mode apa aja fitur-fiturnya gitu-gitu ya Dan aku akan buat dan sebelumnya aku mau berterima kasih pada kalian semua teman teman ya Jadi aku bisa membuat tutorial ini itu berkat kalian semua Terima kasih teman teman Jadi dulunya awalnya juga ya kalian tau sendiri aku adalah player PS yang pindah ke FIFA Ya gak sepenuhnya pindah tetap main PS juga tapi beralih juga ke FIFA Dan di awal kalian tau sendiri aku juga kebingungan sana sini Tapi berkat kalian semua teman teman aku bisa jadi lebih bisa memahami dan bahkan sekarang bisa memberikan tutorial ini Dan sekarang ini tutorial ini jelas ya maksudnya aku tujukan pada kalian-kalian semua yang betul-betul pemula di FIFA Yang baru pertama kali main atau pindahan dari PS itu aku tujukan untuk itu ya Jadi mungkin bagi kalian yang sudah expert gak perlu nonton video ini Ya kalau mau lihat gak apa-apa cuma tapi lebih ditujukan untuk yang pemula banget Jadi gitu ya jadi kayak aku kemarin dapet ilmu dari kalian Sekarang aku coba siarkan lagi kepada teman teman yang lain yang belum memahami soal current mode Oke ya jadi akan mulai new career Jadi gini saya lihat dulu ya Ya dan ini gini teman teman Ini itu kalau kalian belum update itu kalian ada opsi untuk download latest Jadi kalau download latest itu tuh kalian akan update dulu sesuai sekarang yang update terbaru Update terbaru juga dalam artian tuh update rating pemain Karena kan setiap untuk di FIFA tuh tiap aku lupa tiap pekan atau tiap apa itu di update sesuai dengan diri live Seperti itu ya jadi kalian lebih download dulu lah kalau sudah baru yang use current squad Jadi yang sudah terupdate seperti itu ya Nah terus ada dua pilihan manager career atau player career Nah kalau manager career itu tuh kalian memainkan sebuah tim kayak master league gitu lah ya Jadi kayak kalian memulai petualangan dengan sebuah tim yang kalian pilih Kalau player career itu kalian hanya fokus pada seorang pemain seperti become legend Cuma memang nanti kalau di FIFA beda ya Kalau player careernya itu kalian tetap bisa ada dua pilihan ya Bisa memainkan hanya seorang pemain seperti become legend Atau juga bisa memainkan keseluruhan tim Tapi walaupun keseluruhan tim fokus utamanya tetap di si pemain itu Misalkan kalian pakai siapa Misalkan kalian pakai Messi ya Fokus utamanya tetap di Messi Seperti itu ya Nah dan kali ini aku akan berikan tutorial di manager career dulu ya Oke kita pilih Ya Dan ini kalian pilih avatarnya Kalian mau pilih yang mana Nah gini Ini kalian itu juga tentukan dulu di awal Contoh gini Manager yang kalian pilih nanti itu mau pakai DASI atau enggak Contoh itu ya Misalnya gini Misalnya nih kalian mau pakai DASI Pengen nanti aku avatarnya mau yang pakai DASI ah Seperti itu Tapi misalnya kalian pilihnya ini Nanti gak bakalan ada opsi DASI disana Nah aku coba ya Jadi kalian nanti bisa di edit selebihnya Tentang model rambutnya gimana Pakainya gimana Nanti bentuk wajahnya gimana Warna kulitnya gimana Itu bisa di edit semua Cuma ini kayak basicnya apa Basicnya gimana Seperti itu Nah misalnya aku pakai ini nih Tanpa DASI ya Kita lihat nih Tanpa DASI Nah kalian bisa edit semua First name Last name Asal negara ya dari mana Terus juga bisa edit ini Untuk apa sih namanya Appearance-nya ya Misalnya face-nya gimana Ada opsi-nya masing-masing Ini Terus Misalnya Eh sorry sorry Ya misalnya Kulitnya gimana Nanti kalian bisa edit sendiri Matanya gimana Nah ini pun misalnya kalian Aku kok Misalnya kalian coba-coba nih Nah misalnya kalian kok Aku kok gak cocok yang ini ya Nah kalian Bisa di morph Morph itu tuh kayak Lebih detail gitu Kalian lihat nih Jadi kayak Nah Kalian bisa Position and size-nya gimana Digedein Kecilin Nah seperti itu Teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat sendiri Nah Tuh Jadi terus ini ya Juga bisa Seperti apa Tapi memang agak-agak Ribet sih menurutku ya Jadi kalau Aku saran sih Pakai yang sudah ada Kalian pilih aja Jadi kayak Pilih aja yang mana gitu Nah seperti itu Oke ya Terus outfit Ini ya itu tadi Kalian bisa ganti Bajunya Bisa kalian ganti Ini yang inner topnya Jadi kayak baju dalemannya Kemejanya Nah kalian mau warna apa Model kemana Mau pakai kaosan aja Nah terserah kalian Terus Jazznya outer top Ini kalian juga bisa pilih Jazznya mau warna apa Dikancingin atau enggak Atau sekitar pakai Apa sih namanya Training ya Kayak baju training Nah itu kalian bisa Ganti aja Misalnya Oke ya Terus lanjut Anu apa namanya Celana lah Kalian mau warna apa Mau model apa Ini juga ada celana training Nah seperti itu ya Terus Nah ini Dasi Karena tadi kalian Memilih Basicnya tanpa dasi Otomatis tidak ada Pilihan dasi Tapi kalau kalian tadi Pilih yang ada dasinya Ada dasinya Bisa ada Opsi dasinya Jadi seperti itu ya Jadi kalian tentukan Kayak tadi ada yang pakai topi kan Nah Kalau Ini kan enggak ada Enggak ada opsi topi Tapi kalau kalian tadi Pilih yang pakai topi Ada yang pakai topi Jadi kalian Tentukan dulu dari awal Kau sekaki Warna apa Sepatu Warna apa Kalian bisa Atur semuanya Teman-teman ya Oke Bentar Sorry Sudah Terus kalian Advance Kalau sudah di advance Ya Nah sekarang ini Ini ada dua opsi lagi Yaitu authentic club Atau create a club Jadi kalau authentic club Itu tuh kalian Memulai dengan Club Yang Sudah ada ya Club-club itu Mau kalian pakai EMU Atau Barcelona Real Madrid Bayern München Ya semuanya Terserah kalian Club yang sudah ada Dengan squad Yang Ya Squadnya yang sekarang Seperti itu Sedangkan kalau Create a club itu Kalian membuat club sendiri Nanti kalian akan Mengisi nama clubnya Apa Terus Semuanya detail lah Semuanya nama clubnya Apa Stadionnya gimana Nama stadionnya apa Emblemnya apa Warna apa Jerse nya apa Pokoknya kayak gitu Tapi Untuk episode hari ini Khususus aku kan Ke yang authentic club Dulu aja Oke ya Ya dan sekarang Saatnya memilih Club teman-teman Jadi kalian juga bisa Pilih club di Ini untuk pilih negaranya Mau negara mana Terus Pilih clubnya Sama kalau ada Divisi 2 Kalian bisa pilih Yang disini Misalnya di bawah Nah Ini ada Bundesliga 2 Bundesliga 3 Tapi kalau yang gak ada Yang gak ada Gak bisa Contoh Liga ini Yang gak ada opsi Karena hanya 1 divisi Gak ada opsi Jadi otomatis kalau Hanya 1 divisi Tidak ada degradasi Tidak ada promosi Beritu ya Nah sekarang aku coba Contohin ke Inggris aja Kali ya Di Inggris ya Nah Gini misalnya gini Nah Disini itu Tiap Tiap club bagusnya ya Aku Kalian bisa melihat Berapa transfer budgetnya Beda kan Kalau kayak di PES Itu kan gak kelihatan Jadi kalian hanya memilih clubnya Terus yaudah Selesai Kalian gak kelihatan Terus disini kelihatan Transfer budget Arsenal ada 107 dolar Juta dolar Terus Astor Villa berapa Brentford Dan lain sebagainya Dan untuk Club World Itu tuh adalah Kekayaan clubnya Kekayaan total Kekayaan total clubnya Istilah Ya katanya Arsenal Club besar Club kaya Otomatis Kekayaan total clubnya Ada 2,8 M Dolar Seperti itu Nah kalian bisa lihat dulu Dari sini Mau club kaya Apa club biasa aja Budgetnya berapa Untuk di awal Transfer budgetnya berapa Di awal Seperti itu ya Terus Jersey itu Kalian juga bisa lihat Jersey nya Home and away nya gimana Biasanya ada yang ter Cuma gak Gak dilihatin Kalau disini Hanya home and away Oke ya Terus itu Nanti akan aku jelaskan ya Jadi ini Untuk Stadion Kalian lihat tuh Kalau Yang logonya Di atas itu ya Di atas Ground Turfmoor Turfmoor kan namanya Nah Di atasnya logonya Logo gambar Lapangan Itu berarti Stadionnya official Terfmoor Di MX sedium Terus ada Stamford Bridge Itu official Official Tapi Kalau yang seperti ini Nah logonya Kayak logo apa sih itu Logo lokasi ya Nah pokoknya logo itu Itu Tidak official Namanya City London Itu gak official Contoh Ke Itali deh Aku coba ke Itali ya Ini gak official semua Ada lah tuh City Bergamo City Bulunya City Cagliari City Empoli City Firenze Gak official semua Seperti itu Dan nanti ada Efeknya Kalau gak official Sudah ketujui nanti ya Kita kembali lagi dulu Nah Terus disini kan Juga bisa melihat Board expectation Atau istilahnya tuh Kayak Nanti Kalian Target Targetnya Management Dalam semusim Itu apa Yang harus kalian Laksanakan Yang harus kalian Menangkan Nah Kalian itu ada Lima Kategori Ada domestic success Domestic success Itu berkaitan dengan Kompetisi di Domestic Kalau di Inggris ya berarti Premier League Dan FA Cup Aku lupa Karabau Cup termasuk Atau gak lupa Tapi pokoknya Intinya yang Domestic Jadi kalian biasanya Contohnya itu Kalau ada high Ada critical Ada medium Ada low Dan very low Jadi intinya Kalau misalkan high Itu berarti Domesticnya high Itu berarti Biasanya kalian Disuruh Memenangkan Liga Disuruh suara Liga Disuruh suara FA Cup Atau paling gak Mungkin Misalnya FA Cup Sampai ke final Atau mungkin Sampai ke semifinal Misalnya Seperti itu Apalagi kalau Critical Misalnya kalau Low berarti Mungkin targetnya Liga misalkan Hanya Lolos ke Eropa Misalnya Atau mungkin Kalau lo gak lolos ke Eropa Mungkin misalnya Meatable Misalnya Hanya meatable Biasanya cukup Nah Apalagi kalau Very low Biasanya tuh Lelos dari Segradasi Seperti itu Jadi kalian bisa Tentukan disitu dulu Kalau continental Itu tuh Berkaitan dengan Kejuara di Eropa UCL UEL UECL Seperti itu Jadi biasanya Ya Apalagi kalau High berarti Harus sukses Di Eropa Entah mungkin Sampai ke semifinal UCL Atau bahkan Harus juara UCL Nah itu Terus untuk Brand exposure Brand exposure Itu tuh Istilahnya tuh Gimana caranya Kita untuk Bisa membuat Club Menjadi lebih Terkenal Menjadi kayak Lebih Lebih dikenal Oleh publik Nah Tapi nanti Untuk Istilah apa ya Yang harus kalian lakukan Di brand exposure Atau kayak Tugas dari boardnya Itu macam-macam Beda-beda Ada misalnya Kadang-kadang Kalian suruh menang 25 kali Secara total Di lagahum Selama semusim Atau misalnya Kalian harus Beli pemain Dari Eropa Jadi kalian Gak boleh Beli pemain Dari Amerika Selatan Misalnya Jadi beda-beda Nanti tergantung Tiap klub Beda-beda Tergantung Ini apa Critical Atau high Atau medium Seperti itu juga Terus financial Itu pastinya Berkaitan dengan Keuangan Misalnya kalian Gak boleh Misalnya harus Profit Untung Berapa Misalnya Seperti itu ya Untuk youth development Itu berkaitan Dengan pemain muda Dengan pemain akademi Jadi misalnya harus Mempromosikan Pemain dari akademi Berapa Atau misalnya Harus beli pemain muda Berapa Atau berapa lah Pokoknya nanti Beda-beda Seperti itu Teman-teman ya Oke Misalnya Aku pilih apa ya Oh gini aja Aku coba pilih dulu ya Nanti kan Everton misalnya Aku pilih Everton nih Nah Udah ya Nah Sekarang kalian atur Career settingnya Nah Pertama ada Match difficulty Ini untuk mengatur Tingkat kesulitan Permainannya Ada banyak Kalian bisa pilih aja Dan cuma Kalau career mode Itu ada tambahan Yaitu difficulty ultimate Atau yang paling sulit Nah kalian bisa pilih aja Terserah Mau yang mana Seperti itu ya Oke Udah Terus kalian bisa pilih Half length Ini Lamanya Waktu pertandingan Cuman ini 5 menit itu Per setengah babak ya Bukan Per laga Jadi Kalau 5 menit Jadi total 10 menit 5 menit babak pertama 5 menit babak kedua Oke Terus Currency Currency itu mata uang Kalian bisa pilih mana Dollar Eurus Atau Ponserling Beritu Oke ya Terus untuk European competition Itu adalah Keikut sertaan Keikut sertaan Dalam kompetisi Eropa Di musim pertama Enable European competition During the first season Jadi Di musim pertama Itu kalian mau ikut Kompetisi Eropa Tidak terlepas dari klubnya Kalau kalian ikut Maksudnya pake Misalnya brand vote Ya otomatis Tidak berlagak di Eropa Tapi Kalau Misalnya pake Liverpool Kalian tidak mau ikut Kompetisi Eropa dulu Kalian bisa Disable aja Buat disable Seperti itu ya Nah bisa Disable Oke ya Terus Karena transfer window Ini tuh Untuk transfer window pertama Summer transfer Jadi begitu kalian memulai Itu kan di bulan Juli Nah Di saat itu kan Biasanya sudah dibuka Bursa transfer Nah Kalau kalian buat Disable Di bursa transfer itu Itu kalian Tidak akan bisa membeli pemain Atau menjual pemain Jadi ditutup Istilahnya kayak sama saja Ditutup Jadi kalian pake Pemain yang sudah ada Nah nanti baru Di bulan Januarinya Itu mulai dibuka Dan kalian bisa Mulai membeli pemain Kalau disable Kalau enable ya udah Langsung buka Jadi kalian begitu main Langsung bisa beli pemain Seperti itu ya Terus untuk International job offers Itu Kalau kalian buat enable Itu kalian bisa Menangani tim nasional Jadi nanti akan ada Tawaran-tawaran Kalau kalian mainnya bagus Nanti akan ditawari Pekerjaan Oleh tim nasional Seperti itu Tapi kalau kalian buat disable Itu nanti Tidak akan ada Tawaran dari Job tim nasional Seperti itu ya Terus Negotiation strictness Itu ada dua Lose sama strict Kalau lose Itu tuh Saat kalian nego pemain Tawar-menawar pemain Itu lebih gampang Untuk bisa mendapatkan Tapi kalau strict Itu lebih sulit Seperti itu ya Jadi Kalau saranku Udah lah Lose aja Jangannya susah-susah Lose aja Oke ya Nah Terus ada Financial takeover Jadi itu Gini Bentar Aku lupa tau Everton Berarti dia 54 juta euro Di awal 54 juta euro Di awal Nah Kalian kalau merasa Kurang bank Nah Kalian bisa Tambahin teman-teman Kalau disable Berarti sudah Kalian pakai Itu 54 juta euro Sudah Tapi kalau Kalian bisa tambahin Tambah 10 juta euro Nanti akan tambah Jadi 54 juta Tambah 10 juta Nah Saya tambah 50 Tambah 100 Tambah 200 500 Atau 1M Bisa juga teman-teman Nah ini gunanya apa Misal nih Misal ya Kalian mau pakai Aku mau pakai Newcastle United Kan lagi dibeli tuh Udah dibeli Dibeli jadi klub kaya Tapi disini Belum teman-teman Kita lihat tuh Transfer awalnya Hanya 33 juta euro Nah Pakai Newcastle Financial takeovernya 1M Nanti bakalan jadi 1M 33 juta euro Seperti itu teman-teman Jadi itu untuk menambahi Transfer budget Di awal Nah Satu lagi Stadium Jadi kalau Stadionnya itu Sudah official Itu gak ada Pilihan stadion Karena sudah official Teman-teman ya Nah sekarang Sudah aku Karena Newcastle Kalian lihat tuh Sudah official kan St. James Park Sudah ada logonya Lapangan Tapi sebab kalian Pakai Brentford Brentford Nah Kan gak official tuh Nah Otomatis Sebentar tunggu Tunggu Nah Kalian ada Stadion Customization Jadi kalian bisa Ganti gonta-ganti ini Nih Mau kayak gimana Basicnya kayak gimana Basic stadionnya Kalian bisa Utak-atik itu standnya Warna kursinya apa Nanti apanya Semuanya kalian bisa atur Pitchnya juga Rumputnya gimana Jala gawangnya gimana Kalian bisa atur Khusus yang stadionya Gak official Seperti itu ya Ya oke ya Dan sekarang Kembali ke Newcastle Untuk Apakah betul Nanti ada Betul ditambah 1M Nah coba ya Dari 33 juta euro Dan Disini 1M Financial take over ya Kita advance Oke Sudah teman-teman Dan begitu mulai Kalian akan Langsung Disodori Pilihan Untuk Pre-season Turnamen Jadi turnamen Pramusim Nah ini kalian bisa pilih Juga kalian bisa lihat Berdasarkan tingkat kesulitan Kalian lihat Difikultinya Dan ini sama semua Sama-sama bintang 4 semua Dan Ada Hadiahnya Kalian lihat tuh Hadiahnya beda-beda Ada yang 7,8 Ada yang 7,6 Ada yang 7,3 Seperti itu Nah Untuk tim yang berpartisipasi Juga kalian bisa lihat Ada 8 tim secara keseluruhan Jadi formatnya nanti Awalnya itu 2 grup Ya kalau kayak gini Misalnya nih Jadi grup A Kalian ada Newcastle Bersama dengan Gladbach Hoffenheim Dan Wolfsburg Dan di grup A Ada Frankfurt Fiorentina Monaco Dan Freiburg Nah Nanti Masing-masing akan lolos 2-2 Berarti langsung ke semifinal Dan final Nah Hadiahnya Itu misalkan nih Kalian kalah Tidak semifinal Itu akan tetap-tapet hadiah Tapi ya Tidak sebanyak itu Jadi tergantung Dimana kalian tersingkir Seperti itu ya Nah Kalau kalian tidak mau Males bang Kelamaan bang Nah kalian langsung X ada Skip Langsung di skip Oke ya Aku skip aja Ya Ya aku sudah skip Dan kita lihat Kita lihat dulu Teman-teman ya Untuk Sorry salah Kita lihat dulu Untuk keuangannya Ya betul Teman-teman ya Kalian lihat tuh Sudah 1M Jadi starting budgetnya 33 juta euro Dan Sekarang jadi 1 miliar 33 juta euro Jadi Seperti itu Teman-teman ya Oke Sekarang gini Aku akan bahas Dari awal Dari gini aja deh Aku akan Nggak dari Newcastle Karena Aku akan menjelaskan Dari Seri Dari city aja ya Jadi ini akan aku Quit dulu aja Dan aku kan Memulai pakai City Maksudnya Eh Salah Salah Sorry Sorry Ya Ke city ya Seri city Ya Oke Nah jadi Disini akan aku tunjukkan Soalnya lebih enak Untuk Menunjukkannya ya Ya disini teman-teman Jadi gini Ketadi ya Aku mulai dari Aku akan tunjukkan Pelan-pelan Dari awal Sampai semuanya Semua fitur-fiturnya Nah Untuk yang sentral Itu ini Untuk yang advance Itu untuk kalian Melanjutkan game ini Progress ke hari berikutnya Kita mulai ya Dan itu ada training tuh Nah Aku tunjukkan dari situ Ya Biar sampai ke training dulu Ya Ini dia Nah Jadi gini Pertama ya Aku Menekankan kepada kalian Jadi di FIFA Itu Ada yang namanya itu Fitness Sharpness Dan Moral Dan tiga-tiga itu Sangat penting teman-teman Jadi gini Untuk fitness Itu adalah tingkat Kebugaran seorang pemain Nah Kalau Fitnessnya Jadi setiap pemain itu Punya fitness Sharpness dan moral Sendiri-sendiri Masing-masing Kalau fitnessnya rendah Itu jangan dimainin Berarti si pemain Nggak fit Nanti bakalan cepat capek Karena cepat drop Awalnya aja Istilahnya nggak 100% Kalau kalian mainin Cepat dropnya Nanti cepat capek Seperti itu Dan Kalau kalian latihan Itu akan Mengurangi fitness Atau kalau kalian Pemainnya kalian mainkan Itu juga akan Mengurangi fitness Seperti itu ya Nah Sharpness Yang logonya adalah Logo diamond itu Itu adalah Apa ya Kayak tingkat Kesiapan seorang pemain Instinct seorang pemain Jadi kayak Semakin tinggi Sharpnessnya Itu berarti Si pemain akan Bisa bermain Lebih bagus Semakin bagus Bermainnya Tapi kalau Sharpnessnya rendah Sebaliknya Itu akan Semakin menurun Nah untuk meningkatkan Sharpness gimana Itu dengan Dilatih Latihan Ini namanya ada Training D Jadi di Giva Ada latihan Kalian harus Atur latihannya Semakin sering latihan Akan semakin meningkat Sharpnessnya Tapi Tadi Konsekuensinya Fitnessnya agak menurun Pastinya Seperti itu ya Atau kalau dia sering main Otomatis dia akan naik Sharpnessnya Seperti itu ya Terus Moral Moral itu adalah Tingkat kebahagiaan Seorang pemain Jadi kalau Moralnya rendah Sebaiknya jangan dimainin Istilahnya dia lagi gak happy Seperti itu Jadi kalau bisa mainin yang Moralnya happy Yang bagus Tapi untuk Indikasi main Menurutku lebih penting ke Sharpness dan fitness Walaupun moral juga penting Ya Dan moral Untuk pemain yang Moralnya rendah Kenapa Macam-macam masalahnya Teman-teman Kalian harus Solve Atau selesaikan masalahnya Bisa jadi Karena Kontraknya Belum diperpanjang Atau jarang dimainin Atau misalnya Dia masih betah di club Tapi malah kalian jual Kalian masukin ke Transfer list Nah itu bisa jadi Akan gak happy Seperti itu ya Nah Sekarang aku tunjukin ke Training D Jadi gini Oke Jadi Untuk training ini Biasanya setiap kali training Ada 3 latihan Atau 3 drill Nah Ini kalian bisa ganti Kalian itu Ini latihan switch and defense Yang ini Path to goal Yang ini Out of the box shots Nah Kalian bisa ganti Nah misalnya Bisa change drill Ini kalian ganti Mau drill apa Ini berkaitan dengan defending Atau kalian ke passing Nih Mau yang mana Kalian bisa ganti sendiri Seperti itu Oke ya Oh iya Sebentar aku tunjukin Dan gini Kalian lihat itu Bentar Ini kalian juga Pemayanya sudah kalian ganti Ini yang kalian lihat yang Ini deh Untuk Training out of the box shot Ini kan yang berpartisipasi Dalam trainingnya ada Foden dan Sterling Kalau misalnya Ganti abang Jangan Foden Nah kalian ganti aja Change player Bisa kalian ganti Cari mana yang Siapnessnya masih rendah Misalnya yang lebih rendah Dari Foden Kalian bisa cari itu Yang starting level Yang reserve Misalnya Mana yang lebih rendah Nah Boostos Misalnya 0 siapnessnya Dilatih Nah dia akan Aku coba ya Aku latih Boostos Seperti itu Diganti Sebentar Oh Sorry Ini harus kalian remove dulu Lupa aku Jadi Fodennya harus kalian remove dulu Kalian ini kan Foden Sehada centang hijau itu Kalian ini kalian remove Pencet bulat Nah Terus kalian Karese Serve Terus ke Boostos Di add dulu Yes Terus di Done Advanced Dan Itu dia Sterling dan Boostos Nah Sekarang yang mau aku tunjukin Ini teman-teman Jadi kalian lihat ini Ini kan sudah ada Nilainya tuh Switch and defense Aku dapat nilai A Part to goal A Out of the box shots A Nah Kalau kalian awal Memulai Career mode Itu semuanya akan Belum ada nilainya Jadi Aku tunjukin ya Ada training-trainingnya Belum ada nilainya Misalnya Sebentar Nah ini Into the bag Ini kan X Itu gak ada nilainya Coba aku mainin ya Nah Misalnya aku mainin Ya Bentar Ya oke oke Dan Misalnya nih Nah Kalau kalian awal Awal main Career mode Itu pasti NA Seperti itu Nilainya Semuanya NA Nah itu kalian harus mainin Satu-satu Pokoknya semua yang masih NA kalian harus mainin Nah Tapi Kalau nanti kalian sudah 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 dapat nilai Itu gak perlu kalian mainin lagi Tinggal disimulate aja Nanti nilainya akan Mengikuti nilai terakhir Jadi kalau sudah A ya Kalau B ya B Tapi Kalau kalian masih NA Terus kalian simulate Itu nanti nilainya akan Kalau pernah aku mainin Kalian simulate Langsung D Jadi makanya kalau awal Kalian harus mainin dulu Tapi kalau sudah dapat nilai A atau B Yaudah tinggal disimulate aja Seperti itu ya Oke Ya Udah Terus sekarang aku mau selesai yang lain Ini ada yang namanya notification Teman-teman ya Ini kalian bisa Pencet langsung disini Atau kalau kalian misalnya Posisinya lagi disini Langsung pencet segitiga aja Itu langsung menuju ke notification Atau istilahnya itu ini inbox Kalian Email-email lah Kalian dapat email gitu Tentang semua berita-berita Yang ditujukan untuk kalian Kalian dapat email disitu Kalian harus sering cek Itu ya Nanti semua berita disitu Pemain kalian ada yang ditawar Semuanya itu Berita disitu Dan juga itu kalian bisa pencet R1 Itu ada player chat Itu nanti kalau Masing-masing pemain kalian Ada keluh kesah Itu dia akan Mereka akan Secara personal mendatangi kalian Untuk Ya istilahnya pasti Konsultasi Ya untuk Membicarakan Permasalahannya apa Contohnya kayak Apa ya Bernardo Silva Ini kan dulu Sempat jarang aku mainin Nah terus dia Mau main Dia pengen main Dia pasti ngomong Kayak aku sudah merasa Sudah Latihan aku sudah bagus Aku mau main dong Nah seperti itu Kalian bisa jawab juga Itu untuk meningkatkan moral Tim juga Kalau jawaban kalian salah Moralnya bisa turun Seperti itu ya Oke Udah Terus standings Standings ini Kalian untuk melihat Classmen Dan top score Kalian bisa pencet R Goyang kanan Nah top score ya Nah ini untuk melihat Classmen Tapi khusus Kalau kalian main Liga Inggris ya Khusus yang Inggris dan Eropa aja dulu Jadi fitur ini Khusus itu Gak bisa lihat Liga Liga Lain Nanti untuk Liga Lain Di fitur yang lain Nah gini Jadi ini kalian bisa lihat ini Setelah itu Classmennya apa Jadwal selanjutnya Siapa Lawan siapa Nah itu kalian bisa lihat semua Jadi kalau yang Yang Classmen Kalian tinggal Bawah Pencet bawah Ini kalau yang Ini pakai R Yang Classmen Eh sorry Yang jadwal Pencet R Seperti itu Kalau mau ganti kompetisi Gak bisa segitiga Lihat Cuma tadi Kalian gak bisa lihat Seri A Bundesliga Gak bisa disini Nanti di fitur yang lain Nah ini kalian bisa lihatnya Yang berhubungan Inggris Kalian aku Maya City Sama Eropa UCL UECL UEFA Super Cup Seperti itu Oke ya Terus Top score Suga sama nih Tinggal bisa dibuka Dilihat Seperti itu ya Oke Terus ini Ini tuh Berita Jadi kalian bisa lihat disini Nanti ada berita macam-macam Kalian tuh ada World News Siti menang Terus ada Asli dari siapa Dan Watford Menang atas MU21 nih Nah Terus Breaking News Ini apa nih Nah Pokoknya berita-berita Kalian cek disini Banyak berita Nanti ada drawing terbaru UCL Disini juga Ada Club News Transfer News Siapa hasil yang pindah Kalian lihat semua disini Semuanya kalian lihat disini International News Terus berhubung dengan Nah ada Apa Tim nasional ya Ada Wells Menang atas Sweden Kalian cek disini semua Oke ya Terus Weekly Schedule Itu untuk melihat Jadwal mingguan Teman-teman ya Jadwal mingguan nih Kalian lihat nih Seminggu ini Kalian menghadapi siapa Ada 3 laga Dalam seminggu Sepekan nih ya Ada Leicester City Everton Dan Itu Newport Newport ya Nah Terus kalian juga bisa atur Untuk jadwal latihan Istirahat Bisa kalian atur Semuanya Pencet segitiga teman-teman Nah kalian bisa atur Kalian bisa atur nih Sebelum laga tuh mau apa Mau rest Mau istirahat Malah latihan Sebelum laga malah latihan Atau Ya istirahat pelatihan Kalian bisa atur Tapi ya Normalnya istirahat Sebelum laga istirahat Soalnya kok kalian latihan Otomatis Pemain kalian akan capek Malah nanti Jadi gak terlalu fit Untuk laga Jadi istirahat Setelah laga Mau apa Mau recovery Recovery day Rest day Atau training day Ini Kalau ini Kejam banget teman-teman ya Kerja rodi Ini namanya Udah Selesai laga Malah latihan lagi Jadi gini Kalian bisa lihat dampaknya disini Tuh yang ada Yaitu fitness Sharpness Moral Kalau setelah laga training Fitnessnya akan turun Pasti Tambah capek ya kan Turunnya tapi satu Hanya satu Sharpnessnya tapi naik tinggi Naik dua lumayan Tapi moral turun Pasti para main jadi gak seneng dong Udah capek Suruh latihan lagi Seperti itu Nah Kalau recovery day Fitnessnya naik Banyak Naik tiga teman-teman Fitnessnya Sharpnessnya tapi bakalan turun Istilahnya kalau istirahat Itu pasti turun Moralnya tapi naik Para main pasti seneng ya Dikasih recovery Buat istirahat Dan Rest day juga sama Cuma moralnya Lebih tinggi malahan Moralnya lebih tinggi Fitnessnya tapi Naiknya sedikit Sharpnessnya juga turun Turunnya gak terlalu banyak Kalau rest Seperti itu Terserah kalian Ini Sistem Dari kalian sendiri Seperti apa Terserah kalian Terus Weekly Plannya gimana Intermittent training Jadi ini kayak Apa ya Kalau intermittent training itu Kayak ya Lebih ke training Tapi gak yang intensif Seperti itu ya Atau intermittent rest Lebih ke rest Tapi gak yang intensif Seperti itu Atau Only training Ya training aja terus Training 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 Atau yang only rest Kalian juga bisa lihat Dari itu ya Fitnessnya naik berapa Turun berapa Sharpnessnya Semuanya bisa kalian Lihat beda-beda Pokoknya Kalian tentu Tentuin aja Tapi kalau aku Biasanya gak terlalu Aku atur sih Ini sih ya Ini bagi kalian yang Mau lebih detail Mengatur Seperti itu ya Oke Terus Sebentar Udah Terus development Nah ini untuk Bagi kalian yang Mau Merubah Gini Setiap pemain itu Bisa kalian ubah Masing-masing Nah contohnya gini Kayak Oh sorry Ini kalau yang sudah Kalian rubah ya Ini yang Aku jelaskan nanti Jadi ini gini Kita skip yang development dulu Kita menuju ke sini dulu Ke squad Nah Yang ini Yang besar ini Itu untuk Mengatur Formasi Nah kalian atur Strategi Dan sebagai atur Formasi Ganti formasi Ganti strategi Dan ini gak akan Aku jelaskan Gimana Kalau kalian mau Tahu gimana Kalian bisa langsung Cek ke sini Untuk taktik ya Nih Kalian bisa cek di sini Taktik Aku sudah pernah bikin Penjelasan soal Taktik semua ini Sudah aku jelaskan ya Kalian bisa cek tadi Terus Ini juga role Kalian ya itu Semua sudah Kalian atur sendiri Atau instruction Ini juga per Pemain kalian Bisa Atur lah Kalau kalian mau tahu Aku sudah pernah bikin Penjelasannya Cek di sini juga Teman-teman ya Untuk penjelasan lengkap Instruction Di situ ya Sudah Terus Nah ini kalian bisa Atur ini Bisa ganti Mau mana Bisa Kalian bisa Buat Beberapa formasi Kalian buatnya dimana Di team sheets Ini teman-teman ya Nah ini kalian bisa Buat dan save Nih Nanti aku hanya punya Yang default Seperti ini Dan Yang ini False 9 Jadi pakai false 9 Nah ini aku set ke Pemain lapis Untuk latihan Biasanya Seperti itu ya Nah Kalian bisa New team sheet lagi Jadi bikin lagi Formasi alternatif Seperti itu ya Dan nanti Akan masuk disini Oke ya Terus untuk lihat Squad secara keseluruhan Itu disini Squad hoop Nah ini kalian lihat disini Semua squad Kalian Dan kalian bisa lihat Semuanya Dari mulai Overallnya Overallnya berapa Posisinya apa Rolenya apa Formnya Gimana Dan moralnya Gimana Kalian itu dari Emoticonnya ya Terus Dari statusnya juga Ini Kalian bisa lihat Terus statistik Nah ini kalian bisa lihat Sudah berapa goal Berapa asis Berapa clean sheets Terus Dan Lihat tuh Complete teman-teman Dari Semua kompetisi ya Yang diikuti FA Cup UCL Karabokal Terlihat jelas semua Terus development Ini Ya kalian melihat Itunya overallnya Lebih ke overallnya Terus plannya apa Nah nanti akan Berhubungan dengan tadi Nah ini kalian bisa lihat Ininya Terus aku lanjut dulu ya Lanjut dulu Ke Financial Ini untuk melihat Harganya Pasar Harga pasarnya Berapa Gajinya Berapa Kontraknya Tinggal berapa tahun Seperti itu ya Terus kalian juga bisa lihat Disini ya teman-teman Ini ya Nah tuh Contohnya ini Murid tuh Dia Playing time-nya Rendah Ada logo Jempol Kebalik itu ya Itu berarti Playing time-nya Kurang bagus Nah jadi kayak Kurang-kurang jam bermain Terus kontraknya Sudah Ini tak diperpanjang Seperti itu Terus Ya kayak gitu Kalian bisa lihat Disitunya ya Nah tuh Kalian bisa lihat Sendiri disitu Nah terus ini Tiap pemain pun Itu bisa kalian atur Misalnya kalian ke Ederson Misalnya kalian pecat bulat Terus Nah ini Kalian bisa atur nih Bisa atur Bisa ganti nomor Disini Untuk ganti nomor Disini nih Ganti nomor Terus bisa kalian masukin ke Transfer list Masukin ke loan list Atau block Semua tawaran Jadi kalau Nggak mau aku jual Di block aja Semua tawaran masuk Otomatis ke block Terus ini untuk Negosiasi kontrak Ini untuk negosiasi kontrak Langsung Kalian nego langsung Dengan pemain Atau bisa Deligit Kalau deligit Kalian Apa istilahnya tuh Diserahkan ke Asisten kalian Sudah kamu Urusi Ederson Kontrak Ederson Kalian bisa Serah-serahin dulu Paling nggak Memulai Tawar gajinya berapa Dan Nggak lebih tinggi Dari berapa gajinya Jadi kalian serahkan ke Asisten kalian Seperti itu Atau kalian Bisa Release Release langsung Dilepas Seperti itu ya Nah Untuk Development Plan Sebentar Jadi kalau untuk Kontrak Plan Kalian nego langsung Jadi langsung ketemu Edersonnya Kalian langsung nego Mau gaji berapa Tawar-tawaran Nanti tawar-menawar Seperti itu ya Nah Development Plan Jadi sebelumnya aku Jelaskan gini Untuk Ini Development Jadi Plan Aku pernah jelaskan juga Beberapa Untuk Viva Jadi tiap pemain itu tuh Ada Plan nya Istilahnya gini Untuk awal Semuanya itu bakalan Balance Semuanya bakalan Balance Semuanya bakalan Balance Nah Padahal itu kalian bisa Buat sebagai Lebih spesifik Contoh nih Contoh nih Aku Misalnya Kaburi Kaburi ya Misalnya kaburi ini Kaburi aku Development Plan Oke ya Bentar Nah Ini Dia kan posisinya Back sayap tuh Nah Kalau balance Itu kalian lihat tuh Ada Tanda naik semua kan Hampir semua naik kan Tapi Kuning Naiknya kuning Berarti Standart Standart teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat nih Tapi kuning Dia kuning standart Ya Nah Memang kayaknya naik semua Tapi Istilahnya gini Istilahnya gini ya Dia Kaburi Back sayap Ngapain latihan Long shot Bener gak? Ngapain latihan Penalti Ngapain latihan Poli Iya kan? Jadi kayak Kurang efektif gitu loh Istilahnya Contoh Aku contohin lain Misalnya striker 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 Sebentar Striker Striker muda aja Daniel Taylor lah Jangan 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 Bustos nih Nahuel Bustos ya Nih Untuk Nahuel Bustos Dia kan striker Dia betul-betul Murni striker Di depan Dan aku Balance Semuanya naik Teman-teman ya Semuanya dilatih Istilahnya semuanya dilatih Lah ngapain seorang striker Latihan Standing tackle Latihan sliding tackle Latihan defensive awareness Ngapain? Kan gak efektif Nah Makanya itu setiap pemain Harus kalian ubah Semuanya soalnya awalnya balance Itu harus Semua pemain ya Harus kalian ubah Nah mau dipokuskan kemana? Nah Kalau ini kan gak semua dilatih Kalau ini semua dilatih Kalian lihat itu Soalnya disebelah Atribut Semuanya ada logonya Entah Strip Kalau strip itu berarti sudah mentok Udah gak berkembang lagi Strip udah gak berkembang lagi Udah mentok Nah kalau yang Panah atas dua Berarti berkembangnya lumayan tinggi Kayak ini Kalian bisa lihat disini Nah Kalau dua berarti moderate growth Jadi lumayan Perkembangannya lumayan Kalau Satu ya small growth Kalau tiga Significant growth Jadi perkembangannya cukup pesat Seperti itu Dan sebaliknya yang kebawah Nah Makanya itu kalian harus fokuskan Setiap pemain harus kalian fokuskan Seperti ini Ya Contohnya ini target man Kalian mau fokus kemana? Mau dijadinya apa? Rollnya apa? Target man Poacher Karena beda-beda Kalau poacher Juga dilatih Kalau contoh nih Target man Gak dilatih speed Tapi kalau poacher Dilatih speed Nah Jadi kalian fokuskan Lebih fokus Lebih cepat Perkembangannya Seperti itu Selain itu kalian kalau pecat R2 Kalian bisa ubah posisi juga Mau dibahas posisi jadi apa? Kan kembali lagi Setiap pemain Kadang-kadang memiliki Kadang-kadang ada pergantian posisi Contoh nyata Gear build Dari beli kiri Jadi saib kiri Jadi saib kanan Jadi striker sekarang Kalian bisa ubah Dan ada waktunya Ada waktunya Kalian-kadang itu Kalau mau jadi CM Estimate Singkatannya apa ya? Estimate Estimate time Ya itulah ETA itu ya 152 minggu Kalau DM Bakal lebih lama 324 minggu Untuk dia bisa menguasai Seperti itu ya Tapi kalau Nah Kalau sekedar right wing Kan gak terlalu jauh dari striker lah Dia hanya 2 minggu menguasai Seperti itu Nah Kalau misalnya sudah Jadi misalnya busos Sudah kalian ubah Itu kalian lihatnya di tadi Teman-teman Tadi ini Nih ke development Ini pemain-pemain yang Sudah Menguasai Sudah selesai Nih contohnya nih Daniel Taylor Itu sudah Ganti posisi Change position Nah Dia ganti jadi striker Dari CF Dari Central Forward Nah seperti itu Yang lain-lainnya juga sama Lihatnya disitu Oke Terus Kembali ke sini Theme sheet tadi ya Untuk kalian menambah Formasi alternatif Terus edit player Itu kalian bisa mengedit Pemain kalian Seperti itu Misalnya addersen nih Nah itu kalian bisa edit Nah di edit Kalau ininya gak bisa ya Ini untuk data apa Biodatanya gak bisa Cuman atletiknya bisa kalian edit Ini bodi juga gak bisa Ini gak bisa fix Yang bisa kalian edit adalah Bajunya Nah Bajunya mau apa Dimasukin dikeluarin Sorry Terus Aksesorisnya Sepatunya gimana Nah Sepatunya mau ganti sepatu Nah Sarung tangan Mau ganti sarung tangan Apa namanya Breast Nah ini bisa kalian edit Edit sendiri Seperti itu disini ya Oke ya Sudah Terus lanjut lagi teman-teman Wih Lumayan lama juga ya 42 menit Agak cepetan dikit ya Terlalu panjang Bisa 1 jam lebih nih Transfer Cepetan dikit ya Player search Ini untuk Mencari pemain Nah ini Namanya Posisi Role apa Negara mana Statusnya apa Lonelist Transfer list Usia berapa Rentang berapa Dari negara mana Dari liga apa Timnya apa Secara spesifik Seperti itu ya Terus Transfer hoop Itu untuk Mengetahui Tawaran yang masuk Siapa aja Yang kalian sudah Masukkan ke shortlist Siapa aja Terus yang Kalian sudah Lempar tawaran Ke siapa aja Yang tawaran Sudah diterima Siapa aja Dan Pemain yang kalian Masukkan ke transfer list Pemain kalian Seperti itu ya Oke Agak cepet teman ya Soalnya 42 menit ternyata Transfer history Itu tuh Keseluruhan transfer Yang sudah terjadi Di semua tim All club bisa My club juga bisa Seperti itu ya Oke Terus Global transfer network Itu tuh Untuk kalian menambah Scouting Nah ini Kita punya 6 scouting Soalnya biasanya Di awal itu Hanya punya Aku lupa 4 Biasanya Dan ini kalian bisa Tambah Scouting Nah kalian bisa Delegasikan Nah ini kita bisa Lihat Disini kalian bisa Lihat ya Scout reportnya Ya sudah Mendapatkan Nama-nama scouting Siapa aja Nah atau kalian juga bisa Manage scout Nah kalian Relocate scout Jadi kalian bisa Apa namanya Tugaskan dia Mau ke negara mana Nge-scouting negara mana Nah Seperti itu ya Oke Sudah Terus Instruction Itu kalian juga bisa Pilih ini Kalian mau Nge-scout apa sih Mau cari apa Striker Misalnya ini Striker Cari nih Striker Pencet Nah Sorry Salah Karena pencetnya adalah Segitiga Edit instruction Nah kalian mau posisi apa Bisa pilih Atributnya gimana Lebih sederhana apa Aerial threat Attack minded Box to box Terserah kalian Kontraknya kira-kira Durasi yang berapa Berapa lama Usia rentang berapa lama Nah Seperti itu Nanti Udah Akan muncul gini Nah nanti munculnya Dimana Disini teman-teman Nah yang di atas nih Tadi itu Striker Sama kan PC Prolific Yang kedua nih Ada First team quality Freak specialist Nah itu akan muncul semua Kalian bisa lihat Disini Nah siapa aja Hasil scoutingnya tadi Seperti itu ya Oke lanjut ya Kita mencukai Office Notifikasi yang tadi Nyambungnya kesini Tadi kalau kalian Segitiga itu di awal ya Terus Finance itu tadi Kalian bisa lihat tuh Finance nya Nah ini kalian bisa Lihat disininya Profitnya berapa Earningnya berapa Expense atau pengeluarannya Gimana Terus kalian bisa lihat Lebih detail Transactionnya Nih Saat menggapin Liverpool Pendapatan dari tiket berapa Tiket Earning di season berapa Untuk sepanjang musim ini berapa Yang nonton berapa Saat menggapin Liverpool Terus ini Stadium maintenance Keluar berapa Terus gaji pemain Kalian bisa lihat semuanya Detailnya Penjualan kaos Setelah itu Yang paling tinggi Siapa penjualan kaosnya KDB Foden Kane Jadi Kalau bisa nama-nama itu Jangan dijual Sayang Itu penjualan merchandise Seperti itu Price money ini Kita lolos di Permatinal Karabokab Dapat 29k Euro Beritulah Travel cost Bahkan sangat detail Kalian Harus terbang ke London Bertandang ke Arsenal Harus mengeluarkan 14.000 Euro Seperti itu Terus budget Ini kayak tadi itu ya Jadi starting budgetnya segitu Aku beli pemain segini Dan total sekarang Ada 440 Dan kalian bisa alokasikan Kalian itu Sementara ini Untuk pembagian Transfer budget Dan budget gaji Itu 90k Berbanding 10k Kalian bisa Atur sendiri Mau berapa Berapa Berbanding berapa Terserah kalian Kalian butuh gaji Diturunin Untuk transfer budgetnya Terserah kalian Nah itu Kalian bisa Atur Atur sendiri Seperti itu ya Oke Sudah Terus Board expectation Yang tadi di awal Setiap musim Akan diubah Board expectation Kalian bisa lihat Mana yang sudah tercapai Mana yang belum Nah ini belum semua Kalau ini Tapi kalian lihat tuh Nah ini Lebih detailnya Kalau tadi kan sekedar hanya Misalnya Youth development low Tapi kan gak tahu Apa yang ditugaskan Nah ini kalian Contoh nih Youth development Sign at least 2 player Younger than 20 years old Jadi Membeli 2 pemain Lebih muda Dari 20 tahun 2 pemain Seperti itu Nah Terus Ya macam-macam Selain itu brand of sports Get 15 games With at least 1 goal scored In home matches Jadi Paling gak 15 pertandingan Dalam 1 season Paling gak 1 goal Kalian ngegoalin 1 di home Laga home Jadi beda-beda lah Ini continental success Harus menang UCL Sementara Baru sampai round of 16 Nah seperti itu Terus Berikutnya Youth staff Nah ini Ini itu Untuk Scouting kalian Khusus untuk Mencari pemain youth Usia-usia 15, 16, 17 Seperti itu Kalian bisa lihat Bisa set up Bisa pecat juga Dipecat Atau bisa set up Set up itu kalian Mau cari youth Dimana Beda sama tadi ya Kalau tadi cari pemain Yang sudah Jadi Kalau ini yang youth Usia 15, 16, 17 Seperti itu ya Oke Sudah Terus Ini bisa kalian geser Pake R Nah ini untuk melihat Akademi kalian Nah ini Sementara akademi kalian Ada ini Ada pemain-pemain ini Dan ini pun juga kalian harus latih Development plan nya Jadi supaya perkembangannya pesat Kalian harus latih juga Karena di awal Semuanya balance Seperti itu ya Dan ini kalian bisa lihat Potensinya seperti apa Overall sekarangnya berapa Usia berapa Dan potensinya Akan jadi seperti apa Terus lanjut Edit manager Itu untuk merubah Manager avatar kalian Jika kalian merasa Gak puas Bisa diubah disini Terus My career Ini untuk melihat Sepanjang keseluruhan karir Kita lihat tuh Zidan Ini musim season ini Seperti apa Tuh Kalian bisa lihat Progress nya seperti apa Pembeliannya berapa Rekor transfer Rekor penjualannya berapa Adalah sebagai musim lalu Nah seperti itu Kalian bisa lihat ya Oke Terus Browse job Ini kalian untuk Jika mau pindah klub Dan Kalian lihat Sementara ini Potensi job nya ada 2 Ada dari Spurs dan Eh 2 apa berapa 2 Spurs dan Bayern Sementara ini ya Ada 2 potensi Kalian bisa lihat juga Objektif nya apa Terus Transfer budget nya berapa Ways budget nya berapa Sementara ini berada di posisi berapa Pemain nya siapa aja Itu kalian bisa lihat sendiri Terus Bisa Sorry salah Job international Ini Nah ini kalau kalian Kalau sudah menangani tim nas Mau resign disini Resign national team Bisa Atau ini Lihat Job international Sementara ini Sudah bertawaran dari Australia dan Spanyol Ini dia Seperti itu ya Nah kalian bisa stall itu Tahan dulu Atau accept atau reject Seperti itu ya Oke Misalnya Aku coba terima ya Aku terima Australia Misalnya accept Oke ya Confirm Nanti akan ada Efeknya disitu Udah ya 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 Udah Terus Kalau kalian terima job International Di squad ini akan Nah Kalian bisa pindah Kalau kesini Jadi pindah ke Australia Dan Bisa national squad Selection Kalian bisa memanggil pemain Nah seperti ini Untuk memanggil pemain Mengeluarkan pemain Seperti itu Itu jika kalian Terima job internasional Bisa kalian berubah Oke ya Sorry sorry Salah Nah terus terakhir nih Di Halaman paling terakhir Masih cukup Waktunya ternyata Nah Kalender ini tadi Untuk melihat kalender Secara keseluruhan Kalau tadi kan Weekly schedule Ini per bulan Nah kalian bisa lihat tuh Ini kan sudah selesai Pindah ke Januari Nah ini Ini jadwal untuk Januari Termasuk Jadwal latihannya Jadwal istrihatnya Dan lain sebagainya Jadwal recovery Dan lain sebagainya Oke ya Sudah Terus Team stats Team stats Untuk melihat Secara keseluruhan Team lain Dari liga manapun Oh sorry Sorry Enggak Enggak Ya dari ini aja Dari Kayak tadi Kompetisi yang kita Di Inggris Inggris aja Nah itu Atau sama Eropa Seperti itu Kalian lihat Misalnya Arsenal Lihat Nah seperti apa Itu ya Oke Terus Player stats Nah ini untuk melihat Top score Top score Top assist Kartu kuning Clean sheet Seperti itu Yellow card Red card Seperti itu Ini juga Kompetisi yang kalian Ikuti Dan Liga Inggris Inggris ya Inggris Spanyol Spanyol Dan Eropa Dan Ini untuk melihat Ini standing sama Yang kayak yang tadi Dan other league Ini kalian untuk melihat Lebih gampangnya Liga-liga yang lain Kelasnya seperti apa Seperti itu Kalian tinggal ganti Pake R2 R2 Seperti ini Oke ya Dan terakhir Settings Teman-teman ya Settings ini Ya ini untuk Merubah Detailnya Tadi ya Semuanya kalian bisa ubah Termasuk kalian bisa ubah juga Yang lain-lain Cuma tadi Setting tadi Kayak kamera Bisa diubah disini Visual Audio Semuanya diubah disini Terus ini bagi kalian Mungkin kalau content creator Ini Dionkan Disable all music For streaming purpose Jadi Nanti kadang-kadang Ada lagu-lagu Yang kena copyright Kalau kalian onkan Lagunya bakalan Otomatis mati Seperti itu Contohnya kayak Misalkan kalian ada Pake Real Madrid Di awal kan ada Anthem-nya Real Madrid Itu bakalan mati Gak bakalan ada Kalau kalian onkan Masuk ya Hening Gak ada anthem-nya Tapi kalau kalian off Ini bakalan ada Anthem-nya Seperti itu Jadi kalau kalian content creator Supaya gak kena copyright Dionkan aja Seperti itu ya Udah Terus apa lagi ya Udah semua Kayaknya sudah semua ya Kayaknya sudah semua sih Ya Udah semua teman-teman Kira-kira seperti itu Untuk main career mode Dengan fitur-fiturnya Jadi Semoga bisa Soalnya lumayan Ribet ya Istilahnya itu Kalau sebagai Aku pengalaman pribadi Sebagai player PES Main FIFA Awalnya itu cukup ribet Aku berarti kayak Bu ini dimana ya Caranya gini gimana Caranya gitu gimana Agak bingung Nah Semoga dengan aku Memberikan konten ini Bagi kalian Player baru FIFA Bisa lebih memahami Untuk main Career mode Yaudah lah Udah cukup lama teman-teman Sudah hampir 1 jam Segitu dulu Sampai episode hari ini Kita ketemu lagi Nanti malam Ke Create player Yaudah Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye